Oke, welcome back, balik lagi di channel Raja Bulbop Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang tata bahasa Moonbok Oke, sebelum video mulai, saya ingat lagi untuk mau klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi jika Raja Bulbop official mengupload video terbaru Oke, langsung saja kita bahas yang pertama Jadi ada tata bahasa Myonsa Jadi Myonsa itu kata benda plus Iga Anida Jadi kata benda plus I atau Ga Anida Kata benda plus Iga itu penanda subjek Kemudian Anida itu bukan atau tidak Jadi untuk penanda subjek itu kalau konsonan ditambah I Kalau vokal ditambah Ga Jadi untuk penanda subjek sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya Jadi yang masih bingung tentang penanda subjek bisa disimak di videonya Linknya sudah saya letakkan di deskripsi Oke, disitu ada gasu Jadi gasu ga anida Artinya anida itu bukan gasu itu penyanyi Kita ubah ke bentuk formal Karena disitu masih bentuk kamus anida Kita ubah menjadi bentuk formal Jadi gasu ga anida Kita juga bisa merubah ke informal Jadi gasu ga anio Jadi untuk informal Konsonan ditambah Iyeyo Sedangkan vokal ditambah yeyo Artinya sama Rumusnya bukan kata benda Jadi I atau ga Kata bendanya tadi berakhiran Huruf konsonan atau vokal Kalau konsonan ditambah I Kalau vokal itu ditambah ga Baru ditambah anida Jadi kalau formal animnida Kalau informal anieyo Oke, contoh yang kedua disitu ada yaksa Yaksa ga anida Jadi anida bukan yaksa apoteker Kita ubah ke bentuk formal Jadi yaksa ga animnida Jadi bukan apoteker Sedangkan bentuk informalnya Yaksa ga anieyo Selanjutnya disitu ada wesa won Jadi wesa won Karena berakhiran nien Maka ditambah I Jadi wesa woni anida Artinya bukan karyawan perusahaan Kita ubah ke bentuk formal Menjadi wesa woni Animnida Kita ubah ke bentuk informal Menjadi wesa woni anieyo Lanjut ke contoh berikutnya Setelah cungguk saram Berakhiran miyam karena konsonan Maka akan ditambah I Jadi cungguk sarami anida Artinya anida bukan cungguk saram Saram orang cungguk cina Kita ubah ke bentuk formal Menjadi cungguk sarami animnida Jadi cungguk sarami animnida Kita ubah ke bentuk informal Menjadi cungguk sarami anieyo Kita lanjutkan ke kalimat yang dibawahnya Itu paling bawah ada Jonen ga su ga anieyo Jonen saya anieyo Bukan gasu Penyanyi Lanjutnya Wesa won imnida Jadi adalah Wesa won Bentuk informal juga Wesa won niyeyo Jadi saya adalah Karyawan perusahaan Lanjutnya ada Jonen Cungguk sarami anieyo Jadi saya bukan orang cina Ilbon sarami anida Atau ilbon sarami anieyo Adalah orang jepang Oke kita lanjut ke latihan Jadi gerimel bogo Anie almacen Mare Sontek Haseo Jadi Sontek Haseo itu Pilihlah Mal kata Atau kalimat Almacen Yang benar Anie Di dalam Tanda kurung Go Dengan Bo Melihat Gerim Gambar Yang pertama Ada gambar Semangka Disitu Gomensek Yang pilihan pertama I Anieyo Atau pilihan kedua Ga Anieyo Jadi Gomensek Itu warna Hitam Jadi Kalau Bukan Berarti Gomensek Giok Berarti Gomensek Gi Anieyo Jawabannya Satu Yang kedua Ada taksi Pilihannya Bose Jadi Kalau Bose Berakhiran Vokal Maka Ditambah Ya benar Saliga Bose Gak Anieyo Yang ketiga Ada gambar Cimarok Dan Pilihannya Ada Baci Jadi Baci Celana Baci I Berakhiran Vokal Maka Ditambah Ya Gak Baci Gak Anieyo Oke Gimana Mudahkan Rumus Bukan Kata Benda Jadi Kata Benda I Atau Gak Anieyo Lanjutnya Tata Bahasa Yang kedua Disitu Ada Dongsa Plus Nen Jadi Dongsa Itu Kata Kerja Tambah Nen Jadi Ini Rumus Frasa Yang Jadi Yang Sedang Kata Kerja Plus Nen Itu Artinya Yang Kata Kerja Kita Hilangkan Danya Lalu Kita Tempel Nen Disitu Ada Tulisan Contoh Yang pertama Pergi Pergi Itu Gada Kita Kita Hilangkan Danya Dulu Lalu Tinggal G Setelah Itu Tempel Nen Akan Jadi Ganen Maka Gada Yang artinya Pergi Kalau berubah Menjadi Ganen Itu artinya Yang Pergi Lanjutnya Tidur Tidur Itu Jada Kita Hilangkan Danya Lalu Kita Tempel Nen Jadinya Janen Artinya Kalau Jada Itu Tidur Kalau Janen Yang Tidur Atau Yang Sedang Tidur Lanjutnya Ada Memilih Goredha Jadi Memilih Itu Goredha Kita Hilangkan Danya Kemudian Kita Tempel Nen Menjadi Gorenen Gorenen Itu artinya Yang Memilih Lanjutnya Mendengar Mendengar Itu Detta Kita Hilangkan Danya Lalu Kita Tempel Nen Akan Jadi Detnen Artinya Yang Mendengar Lanjutnya Ada Mengambil Mengambil Itu Juta Kita Hilangkan Danya Lalu Kita Tempel Nen Jadinya Juk Nen Jadi Juk Nen Itu Artinya Yang Mengambil Oke Lanjutnya Membuat Membuat Itu Mandel Da Kita Hilangkan Da Lalu Kita Tempel Nen Jadinya Madenen Artinya Yang Membuat Kenapa Madenen Jadi Kalau Real Bertemu Dengan Biop Nien Siat Atau Saya Bisa Menyingkatnya Bonus Maka Realnya Akan Hilang Jadi Mandelda Ditambah Nen Jadinya Mandenen Bukan Mandelnen Salda Tinggal Jadi Sanen Bukan Salnen Oke Kita Lanjut Disitu Ada Rakan Sinen Hanggu Gorel Jonggong Hanen Hak Seng Iye Yau Kita Artikan Dari Penanda Nen Nen Jadi Saudara Rakan Langsung Kebelakang Iye Yau Adalah Hak Seng Murid Nen Yang Jonggong Hada Mendalami Hanggu Bahasa Korea Jadi Saudara Rakan Adalah Murid Yang Mendalami Atau Mempelajari Bahasa Korea Lanjutnya Ada Jega Yojum Mani Dut Nen Emagen Hanggu Gayo Ye Yau Kita Hati Kan Dulu Dari Penanda Topik N Jadi Emagen Jadi Magen Musik Nen Yang Jika Saya Mani Mani Itu banyak Kalau banyak Berarti sering Jadi sering Dut Mendengarkan Yojum Akhir-akhir ini Langsung kebelakang Yeyo Adalah Hanggu Gayo Jadi musik Yang saya Sering Dengarkan Akhir-akhir ini Adalah Hanggu Gayo Oke Kita Kelatihan Jadi Ane Al-majen Marel Noho So Munjang Wansong Haseo Jadi Wansong Haseo Lengkapilah Munjang Kalimat So Dengan Noh Memasukkan Mal Kata Atau Kalimat Nen Yang Al-mat Benar Ane Kedalam Kedalam Kurung Itu Ada Gambar Orang Melukis Peong Sinen Momomo Wagayeyo Nah Disitu Ada Gerim Gerida Jadi Kita Hilangkan Danya Lalu Tempelkan Nen Jadi Gerimal Gerinen Jadi Hyong Sinen Gerimal Gerinen Wagayeyo Nantinya Saudara Feong Ieyo Adalah Wagga Pelukis Nen Yang Gerim Gerime Jadi Menggambar Yang sedang Menggambar Yang kedua Jiushinen Momosong Sengim Ieyo Disitu Ada Hanggu Gorel Gare Jida Jadi Mengajarkan Bahasa Korea Kita Hilangkan Dan Lalu Menempel Nen Jadinya Jiung Jiung Sinen Hanggu Gorel Gare Chi Nen Sang Seng Nim Ieyo Jadi Ji Ji Ieyo Adalah Sang Seng Nim Guru Nen Yang Gare Chi Mengajarkan Hanggu Bahasa Korea Lanjutnya Rakan Sinen Ngomot Tehak Won Seng Ieyo Disitu Ada Hanggu Gorel Jong Gong Hada Jadi Jong Gong Hada Itu Mengambil Mempelajari Jadi Kalau Hanggu Gorel Jong Gong Hada Mengambil Jurusan Bahasa Korea Kita Hilangkan Dan Lalu Menempel Nen Jadi Rakan Sinen Hanggu Gorel Jong Gong Hinen Tehak Won Tehak Won Seng Ieyo Jadi Saudara Rakan Adalah Mahasiswa Yang Belajar Bahasa Korea Gambar Keempat Ada Wan Jong Sinen Momo Yorisa Yeeyo Disitu Ada Jungguk Amsikel Mandel Da Kita Hilangkan Dan Lalu Tempel Nen Jadi Wang Jong Sinen Jungguk Amsikel Mandel Yorisa Yeeyo Jadi Wang Jong Adalah Yorisa Kok Kinen Yang Mandel Membuat Jungguk Amsik Makanan Cina Kita Lanjut Ke Berikutnya Disitu Ada Gambar Dan Ada Nama Dan Sedang Melakukan Apa Pertanyaan Pertama Emagel Denen Sarami Nugu Yeeyo Kita Lihatkan Dari Sarami Karena Disitu Penanda Subject Jadi Sarami Orang Nen Yang Dengar Emak Musik Nugu Yeeyo Siapa Orang Yang Mendengarkan Musik Siapa Disitu Lihat Pilihan Pertama Peyong Si Yeeyo Adalah Saudara Peyong Dilihat Disitu Gambarnya Ada Tulisan Peyong Berarti Jom Daben Ilbon Im Lida Lanjut Ke Nomor Dua Nuga Jiyu Si Yeeyo Jadi Nuga Itu Kepanjangan Dari Nugu Gak Siapa Jiyu Saudara Jiyu Dilihat Disitu Dikambar Jiyu Jadi Dia Sedang Tidur Pilihan Yang Pertama Cegel Ignen Saram Yeeyo Yeeyo Adalah Saram Orang Nen Yang Iq Membaca Cek Buku Adalah Yang Membaca Buku Gak Ada Yang Kedua Jamel Jinen Saram Yeeyo Yeeyo Adalah Saram Orang Nen Yang Jamel Jada Itu Tidur Orang Yang Sedang Tidur Jom Daben Ibon Im Nida Kita Lanjut Kau Pertanyaan Ketiga Nuga Wanjong Wanjong Si Yeeyo Siapa Wanjong Wanjong Lihat Disitu Wanjong Wanjong Sedang Menonton Televisi Jajon Jajon Wanjong Wanjong Saram Yeeyo Iyeo Adalah Saram Orang Nen Yang Tak Tadah Naik Jajon Go Sepedah Dal Disitu Tidur 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 Gambar Yang Naik Sepedah Pilihan Yang Kedua Tele Bijon Bunen Saram Saram Iyeo Iyeo Adalah Saram Orang Nen Yang Bo Melihat Tele Bijon Tele Visi Terakhir Empat Yori Rel Hanen Sarami James Yeeyo Jadi Saram Orang Nen Yang Yori Rahada Memasak Yeeyo Apakah James Si Saudara James Bila Disitu James Sedang Makan Apel Padahal Yang Memasak Itu Rakan Nen Yori Rel Hanen Sarami James Si Yeeyo Jadi Ya Saram Orang Nen Yang Yori Rel Hada Memasak Yeeyo Adalah James Saudara James Salah Ya Yang Kedua Aniyo James Si Ke Aniyo Jadi Bukan Aniyo Bukan James Saudara James Rakan Si Yeeyo Yeeyo Adalah Rakan Si Saudara Rakan Jadi Jangan Ben Ibon Im Nida Oke Sampai Disini Penjelasannya Jadi Tadi Tata Bahasa Yang Pertama Ada Kata Benda I Ga Anida Jadi Bukan Kata Benda Cukup Melihat Huruf Akhirnya Kalau Konsonan Berarti Ditambah I Kalau Vokal Berarti Ditambah Ga Anida Artinya Bukan Kata Benda Kemudian Untuk Yang Kedua Kata Kerja Plus Nen Artinya Yang Kata Kerja Bentuk Sekarang Dicukup Menghilangkan Danya Lalu Menempel Nen Artinya Yang Kata Kerja Oke Sampai Disini Dulu Penjelasan Tentang Tata Bahasa Iga Anida Dan Nen Silahkan Kalian Buat Kalimat Dengan Rumus Iga Anida Atau Kata Kerja Nen Di Kolom Komentar Nanti Akan Saya Bantu Koreksi Pekerjaan Kalian Apakah Sudah Benar Atau Belum Oke Jika kalian suka video ini Silahkan Kalian Like Dan Share Di Media Sosial Kalian Dan Jangan Lupa Yang Subscribe Silahkan Subscribe Karena Subscribe Kalian Menyembantu Saya Untuk Terus Berreaksi Terima